Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel dan hari ini kita masuk ke segmen lagi yang namanya backtested lagi teman-teman dimana di segmen ini gue akan ngetes lagi satu sistem trading untuk kalian dan juga teman-teman seperti biasa ya gue menggunakan sarana dari tradingview.com untuk melakukan backtest kenapa? karena menurut gue dari tradingview ini bisa melakukan backtest lebih gampang ya kalau menurut gue dan lebih simple gitu datanya juga enak, kita gak usah download-download lagi jadi ya gue menggunakan tradingview ini untuk melakukan backtest dan seperti biasa gue disini akan memberikan satu sistem untuk di backtest dan yang pastinya sistemnya ini gak akan ribet banget karena gue tau ya kalau misalnya sistemnya ribet itu buat yang pemula itu agak akan susah ngikutin gitu jadi gue ngasihnya sistem yang simple-simple aja dan gue berharap teman-teman yang baru mulai atau pemula itu juga masih bisa untuk ngikutin sistem yang akan gue tes disini gitu ya dan hari ini gue akan tes sistem ini di mata uang XAUUSD dan gue akan fokuskan ini untuk scalpingan jadi mungkin kalau teman-teman yang tradingnya suka scalping atau teman-teman yang lagi mencari trading sistem yang untuk scalping mungkin video ini bisa membantu kalian ya dan sistem yang gue tes disini gue juga bener-bener gak tau karena ini bener-bener baru buat gue dan yang gue tes disini itu belum tentu hasilnya bagus ya jadi kalau misalnya hasilnya jelek ya berarti gue gak tau kalian bahwa sistem ini ya probabilitasnya gak bagus gitu dan dari video kemarin gue juga mau ngucapin thank you karena responnya masih oke teman-teman ya dan juga ada yang komen nanya gitu ya kenapa backtestnya cuma 10 kali ya ada 2 alasan sih sebenarnya yang pertama itu masalah durasi teman-teman ya karena gue ngetesnya itu kalau misalnya kemarin gue menggunakan M30 dan H1 gitu ya itu aja gue 10 kali aja durasi udah 20-30 menit gitu ya jadi kalau misalnya lu minta 100 atau 50 misalnya gitu ya itu durasinya akan kepanjangan gitu ya memang bisa di edit cuman nanti jadinya gue gak suka sih kalau misalnya bikin video itu di edit ya karena kenapa? karena supaya kalian bisa lihat flow-nya juga kayak gitu ya alasan yang kedua itu adalah supaya kalian bisa nyoba sendiri gitu ya karena yang gue buat konten kayak gini itu bukan berarti kalian tuh tinggal lihat aja tapi gue pengen kalian itu nyoba supaya hitung-hitung kalian latihan ya jadi kalau misalnya kalian sudah tertarik nih dengan sistem yang gue tes terus kalian merasa penasaran dengan sistem tersebut kalian bisa tes tuh lebih dengan jangka malah lebih banyak supaya kalian nanti bisa latihan juga so nanti kalau misalnya kalian mau pakai di real trading kalian sudah lumayan fasih gitu ya dan yang kedua supaya kalian juga ngerti nanti caranya seperti apa dan kalau sudah melakukan backtest sendiri kalian juga akan lebih yakin hasilnya bagaimana kayak gitu jadi ini merupakan two-way interaction jadi gue kasih kalian pancingan seperti ini dan kalian juga bisa develop itu sendiri ya jadi kita sama-sama belajar disini oke nah langsung saja teman-teman ya jadi sistem yang akan gue gunakan hari ini tuh cukup simple sekali yaitu gue menggunakan yang pertama tuh hanya dari structure ya dan yang kedua gue butuh satu bantuan indikator yaitu adalah volume ya jadi gue menggunakan structure dan volume rules-nya bagaimana? rules-nya itu adalah gue akan melakukan entry ketika dia break dari structure-nya jadi entah itu structure high-nya atau structure low-nya gitu jadi ketika dia melakukan breakout gue melakukan entry tetapi gue juga harus didukung dari volume yang meningkat ya teman-teman jadi acuannya disitu adalah ketika dia breakout gue harus melihat ada volume yang meningkat cara taunya gimana volume yang meningkat gue melihat bar volume ini dia nambah tinggi atau enggak dari candle dari bar sebelumnya kayak gitu ya jadi itu entry-nya kemudian stop loss-nya gue akan taruh di bawah candle yang melakukan breakout ya seperti itu dan untuk TP-nya seperti biasa gue menggunakan risk-reward ratio sebesar 1 banding 1 setengah ya jadi simple tidak ada yang subjektif semuanya objektif semuanya dari data so kalian bisa kulik lagi sendiri kalau misalnya nanti kalian menurut kalian oh ini kira-kira bisa dimodif nih kayaknya tambahin apa nih biar jadi lebih bagus itu silahkan dan kalian bisa komen juga di bawah kalau misalnya kalian bisa memodif atau ngulik sistem yang gue sharing sini dan kalian menemukan hasil yang lebih oke kalian bisa komen di bawah oke dan sebelumnya teman-teman sebelum gue mulai gue minta kalian untuk subscribe channel ini ya dan juga kalian bisa nyalain notifnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload kayak gitu ya dan kalau misalnya kalian gak keberatan kalian bisa bantuin gue untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain ya karena itu sangat memotivasi gue untuk bikin video yang lebih advance lagi ke depannya yang lebih sering lagi oke langsung saja kita mulai teman-teman ya disini kalau misalnya kita perhatikan saya mau nambahin satu structure aja langsung ya disini saya tandain structure-nya ini ada structure yang kita incer ya kemudian ini yang atasnya structure high dan kemudian ini structure low oke dan kita tinggal tunggu aja dia breakout di antara kedua structure ini ya langsung saja nih kita apa namanya forward ya teman-teman ya ingat ini time frame-nya M5 dengan XAU USD ya seperti ini disini gue bisa kasih satu garis dulu ya nah ini dia sudah mau breakout ya melakukan breakout kalau misalnya kita perhatiin ya kita tinggal next aja oke nah ini patungannya harus close ya teman-teman ya jadi gue kalau misalnya dia belum close itu belum berarti ya tapi kalau sudah close itu berarti gue sudah confirm ya jadi ingat pada saat dia breakout bukannya hanya doang tapi close candle oke nah dia bisa dia melakukan breakout di sebelah sini kita lihat dari volumenya ya kalau kita lihat dari volumenya dia mengalami kenaikan volume nih walaupun sedikit ya jadi disini kita bisa langsung entry buy ya disebelah sini karena close-nya disitu ya stop loss-nya ingat di bawah candle-nya kemudian untuk TP-nya 1 banding 1 setengah ya ini kalian terserah ya kalau ini kan gue coba 1 banding 1 setengah kalau misalnya kalian mau bikin 1 banding 2 atau 1 banding 3 ya itu terserah ya itu jadi bonus nah ini kita lihat seperti ini nah ini sudah close sudah kena ya kalau misalnya TP atau SL itu nggak usah tunggu close tetapi kita tinggal lihat high-high sama low-nya doang ya ya percobaan pertama kita sudah berhasil ya oke jadi yang pertama ini kita 1 kali trade 1 kali berhasil ya dan next-nya kalau misalnya kayak gini yang belum ada structure low sama high-nya kita tinggal tunggu dia bikin structure high atau low yang baru ya nah ini sudah bikin structure high yang baru di sebelah sini ya oke dan yang ini gue udah lihat aja biar nanti nggak terlalu rame ya hasilnya jadi seperti itu low-nya masih di bawah ya teman-teman ya kalau misalnya kayak gini-gini yang kecil-kecil kayak gini gue nggak hitung gue hitungnya tuh yang bener-bener low yang terbentuk dari satu tarikan trend kayak gitu ya ya ini yang high-nya sudah terbentuk tapi yang low-nya belum ya jadi disini gue tunggu nah dia terbentuk nih yang low-nya sekarang terbentuk di sebelah sini jadi gue tinggal tunggu dia pada saat breakout structure-nya itu gimana ya kita terus nah ini dia sudah close di sebelah sini ya teman-teman ya tapi kita lihat ya candle-nya nih ya sorry di bawahnya nih kalau misalnya kalian lihat walaupun dia break structure tapi candle volume di bawahnya itu dia lebih rendah jadi disini gue tidak mengambil posisi untuk sell ya jadi seperti itu karena itu tadi batasan yang gue bikin ya kayak begitu gue masih tidak mengambil ya jadi gue masih tunggu lagi dia bikin structure high atau low sebelumnya ya jadi ini tinggal gue geser aja ini structure sekarang yang baru di sebelah sini dan structure low yang baru di sebelah sini ya tinggal gue geser kayak begini ya tinggal gue lihat dia masih berada di dalam range structure-nya masih teman-teman ya seperti ini gue masih menggunakan structure lama jadi kalau misalnya structure lama ini belum di break dan dia membentuk minor-minor di dalamnya itu gue gak hitung ya teman-teman jadi gue tetap menggunakan structure yang lamanya seperti itu ya jadi kita mengabaikan yang minor nah ini sudah break di sebelah sini teman-teman ya kalau misalnya kita perhatiin dia sudah break di sini dengan volume yang naiknya lumayan jadi kita bisa entry sell di sebelah sini short position di past di close-nya ya kemudian untuk stop loss-nya di atas candle-nya dia terus risk reward ratio 1 dibanding 1,5 kurang lebih di sebelah sini lah ya dan ini gue langsung di forward aja oke pasti nah dia kena TP lagi jadi 2 kali trade 2 kali berhasil oke oke yang berikutnya gue remove dulu ya terus kemudian yang ini sudah clear dan gue tinggal pindahin yang ini jadi structure high yang baru ya kalau misalnya kalian perhatiin dan structure low-nya belum terbentuk nih jadi gue tinggal tunggu structure low-nya terbentuk dulu ya masih belum ada gue mesti tunggu sampai dia terbentuk structure low yang baru ya jadi ini structure high-nya turun ya teman-teman di sebelah sini ini structure high-nya yang baru structure low-nya masih belum terbentuk kita tinggal tunggu aja nah dia terbentuk ya structure low-nya di bawah nih ini structure low-nya terbentuk structure high-nya gue pakai yang di sebelah sini kenapa? karena ini kan masih satu tarikan ya Jadi yang minor-minor ini gue abaikan Gue tinggal jalan Nah dia di break Kita lihat ya teman-teman pada saat breakout structure ini Dia Volume-nya naik Jadi disini bisa kita ambil untuk sell Gue sell di sebelah sini Stop loss-nya di atas candle-nya dia Kemudian risk reward ratio 1 dibanding 1,5 Kurang lebih di sebelah sini Dan gue akan jalankan Seperti ini Nah Ini kalau misalnya kita lihat dia sudah kena lagi Ya TP-nya Jadi 3 kali trade Itu 3 kali berhasil teman-teman ya Kita remove lagi Dan sekarang structure high-nya di sebelah sini Yang baru ya Kemudian untuk structure low-nya belum terbentuk Kita tinggal tunggu sampai dia terbentuk Nah ini structure low-nya terbentuk Akhirnya di bawah sini ya Jadi ingat Ini adalah structure high Dan ini structure low yang baru Kita tinggal tunggu sampai dia bisa close Nah seperti ini Ini saya butuh di Apa namanya Di tebelin dulu ya Oh ternyata dia sudah di break teman-teman ya Di sebelah yang sebelah sini Sebelah kirinya ini sudah di break Nah tapi ini tipis banget ya teman-teman Ini kayaknya masih nyangkut di low-nya deh Jadi Kalau misalnya kayak begini Kalian butuh gedein lagi zoom ya Kalau misalnya kalian lihat ya Dan ternyata masih belum di break ya Jadi ini belum di confirm Jadi kita masih skip 1 candle lagi Kita lihat Nah di candle ini juga Ternyata belum ya Teman-teman ini dia malah ke atas Dia cuma low-nya doang Tapi tidak close di bawah structure low-nya ini ya Jadi gue bisa geser sedikit nih ya Biar lebih jelas structure low-nya Oke Nah seperti ini Terbentuk yang baru ya Yang high-nya sudah jadi di atas sini Kemudian yang low-nya Karena dia sudah begini swing Ini jadi dipindah yang bawah Oke seperti itu Kita terus Dia masih bergerak di dalam range Masih belum Nah oke sorry Dia sudah di break ya teman-teman Di sini jelas break structure Jadi kita bisa open posisi sell Di sebelah sini Kemudian untuk stop loss-nya Di atas candle-nya Yang nge-break ya Jadi yang memiliki candle gitu ya Jadi kita lihat dia begitu break Ini volumenya jelas Dia mengalami kenaikan Jadi gue bisa open posisi sell Kemudian untuk stop loss-nya 1 dibanding 1,5 Seperti ini Ini trade yang keempat ya teman-teman Percobaan keempat Kita tinggal skip terus Dan oke ternyata dia kena cut loss ya Kena cut loss sekali Jadi dari 4 kali trade 1 kali loss Kemudian ada 3 kali profit ya Jadi di sini gue dilihat lagi Dan structure-nya Sekarang kita gambar yang baru Structure-nya low-nya di sebelah sini Kemudian high-nya Structure high-nya itu Masih ada di sebelah sini kurang lebih ya Di atas sebelah sini ya Yang menggunakan swing yang sebelah sini Oke Kenapa gak pakai swing yang sebelah sini Karena sekali lagi Swing yang sebelah sini Itu masih berada di satu badan Swing yang ini Jadi lo harus menggunakan Swing yang sebelah sini Gitu ya Nah di sini kita lihat Dia sempat break Apa namanya Ke atas Tapi dia tidak membuat Closing di atas level ini Jadi belum gue hitung Kita lihat next candle-nya Nah next candle-nya Dia sudah break ke atas Jadi di sini Kalau misalnya kita lihat Dia break out ke atas Terus pada saat break out Dia candle volume-nya Tidak ada kenaikan Nah ya malahan turun tuh Ya volume-nya Jadi di sini gue tidak entry Ya seperti itu Gue skip Nah kemudian Structure baru terbentuk ya Jadi di sini ada Structure high-nya Yang baru Yang low-nya masih di bawah sini Masih belum ada Structure low yang baru Jadi gue Masih terusin teman-teman ya Seperti ini Oke Nah ini terbentuk low yang baru Di sebelah sini Jadi structure low-nya Gue pindah ke atas ya Jadi high-nya masih sama Low-nya yang baru Oke gue tinggal tunggu Nah di sini Belum close Dia sempat break ke bawah Tapi belum close Teman-teman ya Belum close Jadi gue belum hitung Nah kita lihat Dia juga yang ke candle berikutnya Ini juga sempat break lagi Tapi dia belum close lagi Gitu ya Jadi masih gue pantau Seperti ini Oke dia membentuk Structure low yang baru Jadi low-nya gue turunin Di sebelah sini Ini karena dibentuk low yang baru Structure low-nya High-nya Structure high-nya Karena ini sudah merupakan Koreksi yang cukup Apa namanya Panjang Jadi structure high-nya Juga terbentuk yang baru Yaitu di atas Candle swing ini Karena ini swing high-nya Sudah terbentuk sebenarnya Di sini gue cek Nah di sini Kita bisa lihat Oke dia sempat break ke atas Tapi belum close Di atas structure high-nya Jadi ini masih gue skip Oke Nah di sini dia melakukan Break out teman-teman ya Melakukan break out Dengan Apa namanya Volume yang meningkat Jadi di sini Di close candle-nya Gue bisa Open posisi untuk long Di sebelah sini Stop loss-nya di bawah Dan kemudian Untuk TP-nya 1 dibanding 1,5 Di sini gue tidak Menghitung Atau memperhitungkan Ini kalau candle-nya Panjang gini Gimana bang Stop loss-nya jadi lebar dong Ya memang kalau sistem kerjanya Seperti itu Kita gak peduli Teman-teman ya Kita harus menepati Sistem yang sudah kita Apa Anut Ya walaupun nanti Stop loss-nya kelebaran Kalian tinggal mainin Di lot size-nya aja Gitu ya Oke Seperti ini Ini thread yang kelima Berarti ya Tinggal gue lihat Masih bergerak ke atas Floating-floating Ya Oke Dia masih Apa namanya Masih floating Terus Tidak Belum ada ini Ya Apa namanya Pergerakan yang lebih Melebihi TP-nya Sorry Tinggal gue kesiniin aja ya Jadi biar kalian tahu Nih ya Seperti ini Belum kena TP soalnya Hampir doang gitu ya Oke Masih terus Oke Dia disini sudah kena ya TP-nya Kalian bisa lihat sendiri ya Di candle ini dia kena TP Berarti di percobaan kelima Empat kali profit Satu kali gagal Oke Jadi ini gue close Itu gue remove Dan gue tinggal bikin Satu structure baru Yang mana low-nya itu Sudah terbentuk Sorry ya Disini low-nya sudah terbentuk Yang baru Yaitu yang ini Kemudian yang high-nya belum nih Yang high-nya belum terbentuk Kenapa? Karena yang sebelah sini Sudah kita pakai ya Jadi yang high-nya Ini kita masih menunggu Jadi ini gue taruh disini Buat Apa namanya Ngeliat ya Dia sudah terbikin High yang baru atau belum Nah ini sudah terbentuk ya Teman-teman ya Kalau yang kecil seperti ini Kalau misalnya kita perhatiin Dia sudah terbentuk Satu structure high yang baru Yaitu disebelah sini Kita tinggal tunggu Dia mau break yang atas Atau yang bawah Dari structure tersebut Kita tinggal lihat Selama masih di dalam range Itu saya tidak akan Apa namanya Berbuat apa-apa Seperti ini Saya masih tunggu terus Masih tunggu terus Jadi kalau misalnya Kayak begini Yang di dalam-dalamnya Swing yang di dalam Yang terjadi di dalam range ini Saya akan abaikan Kenapa? Karena menurut saya itu masih Merupakan Apa namanya Noise ya Kayak gitu Nah teman-teman bisa lihat ya Di sebelah sini terjadi breakout Tetapi pada saat breakout ini Volume-nya turun Jadi disini Saya akan skip Dan kita akan mencari Range baru Nah range barunya itu Ketika terjadi breakout ini Kita sudah pindahin ke atas Ini low-nya yang baru Yang high-nya ini belum terbentuk Oke Kita tinggal tunggu dia terbentuk Yang high yang baru Seperti apa Oke Nah ini di sebelah sini Oh belum Belum terbentuk ya Belum terbentuk Disini harganya Masih naik Ke atas terus Nah disini adalah Structure high yang baru Kalau misalnya kita perhatiin Teman-teman bisa lihat ya Disini baru terbentuk yang baru Yang disini belum ada swing sama sekali Saya tinggal terusin Tinggal lihat Nah disini melakukan Breakout ya Kita lihat candle yang naik Berarti kita bisa open posisi buy Di close-nya sebelah sini Kemudian untuk stop loss-nya Kita taruh di bawah candle-nya Kemudian untuk TP-nya 1 dibanding 1,5 Ya seperti ini Kita tinggal teruskan Oke Nah dia sudah kena TP 6 kali trade 5 kali profit 1 kali gagal 1 kali loss ya Jadi so far so good nih So far nih good banget nih Oke berikutnya Kita tinggal lihat teman-teman ya Structure yang terbentuk Low yang baru Yang di antara satu larikan Garis trend ini Ini adalah low yang di sebelah sini Dan untuk swing high-nya Ini belum terbentuk ya Teman-teman belum terbentuk Kita tinggal tunggu Sampai Nah disini terbentuk ya Structure high-nya Oke Jadi kita tinggal lihat ya Pada saat dia Breakout ke atas Itu oke Baru dan kalau dia Breakout ke bawah Baru kita open Posisi sell gitu ya Kita tinggal tunggu Dia melakukan breakout Ternyata belum ada Yang nah disini Teman-teman ini dia melakukan breakout nih Dengan close candle di atas Terus Volumenya juga naik Jadi Disini trade yang ketujuh Kita bisa entry untuk Nge-buy Stop loss-nya di bawah Candlenya Risk reward ratio Satu dibanding satu setengah Ya Seperti ini Dan kemudian kita teruskan Oke Disini kita kena cut loss Ya jadi Tujuh kali trade Lima kali profit Dua kali gagal Oke Dan Oleh karena itu Kita mencari Apa dia punya Structure yang baru Ini high-nya Saya pindahin ke structure yang paling atas Gitu ya Kemudian untuk low-nya Saya pindahin ke Yang paling bawah Karena dia membentuk sideways Seperti ini Ya Jadi kita bisa Dengan gampang Mengukur range Dari high dan low-nya Ya seperti itu Kita tinggal tunggu Sampai dia break out Oke Nah disini dia break out Teman-teman Dengan Kenaikan volume Yang lumayan Sorry Gak terlalu banyak ya Jadi kita tetap Ada yang namanya Ada kenaikan volume Kita tetap Harus entry disini Dengan stop loss-nya Di atas sini Ya kemudian Untuk TP-nya Satu dibanding Satu setengah Oke Nah kayak begini Ya kita bisa Lihat ya Hasil ini Trade yang ke 8 ya Trade yang ke 8 Atau ke 7 Kita anggap yang ke 7 Tadi soalnya 5 kali profit 1 kali gagal Kalau gak salah Berarti ini yang ke 7 Ini yang ke 7 Kita lihat hasilnya Oke Dari 7 kali trade Kita kena cut loss lagi Berarti 7 kali trade 5 profit 2 gagal Oke Sekarang yang ke 8 Kita coba Ini structure low-nya Pindah ke bawah Sekarang Kemudian structure high-nya Masih di tempat yang sama Di atas ya Jadi saya play Disini Oke Disini masih di play Nah Yang ke 8 Kita lihat Dia ada kenaikan Ya Ada breakout Dengan volume yang naik Jadi disini Saya bisa open Posisi untuk buy Oke Di close-nya dia Kemudian untuk stop loss-nya Di bawah handle-nya Ini trade yang ke 8 ya 1 banding 1,5 Oke Kurang lebih di sebelah sini ya Turunin sedikit 1 banding 1,5 Ya Seperti ini Kita tinggal lihat ya Hasilnya Nah Kita kena cut loss lagi Jadi dari 8 kali trade 5 kali profit 3 kali gagal Oke Oke Kalau begitu Sekarang Structure-nya saya geser ke atas Ya Ini karena membentuk high yang baru Ini saya delete Kemudian untuk Structure bawahnya masih sama ya Teman-teman yang masih sama Kita tinggal cek ya Kita masih cek disini Masih belum ada Pergerakan Oke Di sebelah sini Dia melakukan breakout nih ya Di sebelah sini Dia melakukan breakout Dengan candle close Tapi Ininya turun Tapi apa sih Volume-nya turun Jadi kita tidak entry Saya tinggal tunggu Nah Dia terbentuk structure baru Jadi saya naikin Ya Structure-nya ke atas Seperti itu Low-nya Untuk low-nya Saya masih pakai yang di bawah Teman-teman yang masih sama Oke Seperti ini Nah Oke Dia 2 kali Dia kena reject Yang ke atas Dia belum close Tapi yang ketiga Dia sudah close di atas Nah Kalau seperti ini teman-teman ya Kalau misalnya kalian lihat ya Dia Candle-nya mengalami Volume-nya mengalami penurunan Jadi saya tidak entry nih disini ya Jadi saya skip Saya tinggal Cari dia punya Apa namanya Swing ya Swing-nya lagi Nah Ini sudah terbentuk ya Structure yang barunya Sudah terbentuk di atas Sebelah sini Ya Kemudian untuk low-nya Itu malah geser ke bawah Ya Seperti ini Karena dia low-nya yang paling bawah Saya tinggal tunggu Oke Di sebelah sini kalian bisa lihat ya Dia melakukan breakout Dengan volume yang naik Ya Jadi disini saya bisa untuk Open entry Ini yang ke sembilan teman-teman ya Open entry buy di sebelah sini Stop loss-nya di bawah candle-nya saja Kemudian untuk TP-nya 1 dibanding 1,5 Oke Seperti ini Ya kalian tinggal lihat sendiri Nah Dia kena TP-nya ya Jadi 9 kali trade 6 kali profit 3 kali fail Ya Seperti itu Dan kemudian untuk structure-nya Sekarang yang low-nya Saya sudah pindah Untuk ke bagian sini Dan yang atasnya Belum jadi swing Ya Belum ada swing-nya Jadi saya tinggal tunggu Sampai dia jadi swing Oke Nah di sebelah sini Teman-teman Swing-nya sudah terjadi Terbentuk ya Structure yang atasnya Kita tinggal tandain Kita tinggal lihat Dan kita akan coba Untuk backtest yang terakhir Posisi yang terakhir Oke Kita play terus Belum ada candle yang menembus Ya Antara level ini Nah Ini kita lihat ya Dia melakukan breakout Dan juga Kalau misalnya kita lihat candle-nya Ini volumenya Memang kecil Tetapi Tetap ada kenaikan nih Sedikit ya Walaupun sedikit nih Kenaikan Kalau misalnya kalian lihat Di candle bawah Di bar volume di bawah Itu tetap ada kenaikan Jadi kita tetap entry Untuk disini Untuk Apa namanya Close-nya dia Terus stop loss-nya di bawah candle-nya aja Kemudian untuk TP-nya 1.5 Ini adalah percobaan yang terakhir Yang ke-10 ya Untuk kita tes Kita lihat Oke dia kena TP Jadi dari 10 kali trade 7 kali berhasil Dan 3 kali gagal Hasilnya Not bad Dalam 10 kali trade Untuk sample Jadi kalian bisa Develop lagi sendiri Caranya sudah jelas Saya sudah kasih Kalian tinggal backtest lagi Kalau misalnya kalian mau sample yang lebih banyak Kalian tinggal Tes aja Untuk 100 kali trade Atau Untuk 50 kali trade Silahkan kalian coba sendiri Dan kalian bisa komen Hasilnya di bawah Gimana Apakah Memuaskan atau enggak Dan juga gimana Ini gampang gak dipakainya Kalau saya Pesportasi ini gampang ya Cuma ngeliatin structure Terus di combine Sama volume doang Jadi dengan cara trading Sesimpel ini Ini kalian sebenarnya Sudah dapat probabilitas Dari 10 kali sample trade Kalian bisa mendapatkan Probabilitas 70% Yang mana Itu dengan risk reward Yang saya pakai 1 banding 1 setengah Itu Harusnya Akun kalian bisa grow Dengan cara Seperti ini aja Gak usah ribet-ribet trading Jadi kalau misalnya Kalian trading udah pakai Segala macam tuh Pakai Sembilan jurus Naga gitu ya Kalian tuh akan pusing Sebenarnya Kalau misalnya Dari saya Menurut saya Trading itu dijadikan Sesimpel mungkin aja Supaya kalian Tidak bingung ya Dan kalian bisa manage Trade kalian tuh Lebih mudah ya Dan kelebihannya Sistem ini apa Ini bisa dipakai Di time frame yang kecil Di M5 Kalian bisa Pakai ini untuk scalpingan Tidak ada masalah Kalau misalnya Kalian mau pakai ini Untuk swingan juga Di M30 Atau dipakai H1 Itu juga sebenarnya Tidak masalah Cuma rules nya Cuma rules nya juga sama Kalian harus perhatikan Volumenya Dan juga kalian Perhatikan pada saat Breakout nya Volumenya bagaimana Jadi Tidak ada kompromis sedikit pun Kalian bisa lihat sendiri ya Tadi walaupun Kita ada yang breakout Dengan volume yang Harusnya kalian bisa Manfaatkan untuk buy Dan terkena TP Tapi saya tetap tidak ambil Karena saya tetap mencoba Untuk ngajarin kalian Supaya stick to the rules Teman-teman ya Untuk menjadi trader yang disiplin Supaya kalian tuh Nanti ke depannya Akan lebih enak tradingnya Seperti itu aja teman-teman Semoga apa yang gue sharing disini Kali ini bisa membantu kalian Dan juga Sekali lagi Kalian bisa Comment di bawah Kalau misalnya kalian ada Sistem yang mau di backtest Seperti apa Kalian tinggal comment aja di bawah Karena Yang breakout ini juga merupakan Salah satu Request dari kalian Yang gue langsung bahas So Kalau misalnya kalian punya Sistem yang pengen dibahas Syaratnya cuma satu Yaitu harus simple Jangan terlalu ribet Supaya teman-teman yang baru mulai Juga bisa ikutan Coba gitu ya Itu Comment aja langsung di bawah Gue pasti akan baca Dan gue akan usahain Untuk bikin kontennya buat kalian Oke Thank you teman-teman ya Jangan lupa Sekali lagi subscribe channel ini Like channel video ini Dan kemudian Kalian bisa nyalain notif Supaya kalian gak ketinggalan video Mendatang Thank you sekali lagi Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax